Berita 5 Tampil Beda Pemawa Aspirasi Rakyat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Dr. Anas Imam Mahdi Hasan memberikan perhatian serius kepada sekolah luar biasa di desa Kuai Hama, Kabupaten Kepulauan Sulam. Orang nomor 1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara itu mengatakan akan segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan pagar. Tahun ini menurut mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Maluku Utara tersebut SLB mendapat bantuan satu bangunan siswa. Sementara hasil pertemuan dengan Komisi 2 DPRD untuk pembangunan akses jalan menuju sekolah masuk anggaran di 2022. Kita kali ini di SLB Selan, yang sudah saya pantau memang masih banyak kekurangan di sekolah ini, terutama sekolah ini kan berada di dekat pantai. Kemudian pagar di sebelah kanan sekolah ini memang belum ada, terus ada di sini ada awal dan ada buaya kemungkinan kita akan segera mengaturkan anggaran untuk pembangunan pagar. Untuk alhamdulillah untuk tahun ini, kita SLB ini berbantuan satu bulan-bulan kekuatan siswa, berbantuan satu bulan-bulan sudah diperkenalkan. Terus khususnya kita dari Dinas Pendidikan dan Agar Produsional, kita ucapkan banyak berbantuan kepada Komisi 2 DPRD Sula yang sudah mengaluskan anggaran berkait pembangunan jalan akses masuk ke sekolah SLB ini. Jadi kami dari Dinas Pendidikan, kita apresiasi itu dan kita mengharapkan partisipasi juga dari PMK Pesula, Alhamdulillah, dalam pengembangan dunia pendidikan. Kita berharap sekolah-sekolah yang lain juga agar dibangun akses masuk jalan ke sekolah-sekolah SLB. Jadi kemarin dengan kemungkinan dengan bagian juga dibanggar, beliau sampaikan bahwa alokasi anggaran itu sudah masuk di A22 untuk akses jalan di dua sekolah. Pertama SLB dan kedua SMK 8 kalau tidak salah, Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi. Kepala SLB Nurja Tauhi SAG mengapresiasi kedatangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebulayaan Provinsi Maluku Utara ke sekolahnya yang tentu akan membawa kemaduan serta perbaikan. Karena selama ini di SLB semua baru pertama kali datangnya Kepala Dinas Provinsi Dik, Jarkosius Dik, Sermesul. Baru pertama kali. Jadi memang dengan kompongan yang sebanyak ini sangat bersyukur dan berterima kasih juga dan memang bahagia bercampur, senang, segalanya, senang. Mudah-mudahan dengan keberadaan kompok, Pak Kadis tadi dan kompok tadi bisa membuat sekolah luar biasa yang lebih maju, lebih maju lagi, seperti, ya, seperti, dan apa yang dari tahun-tahun sebagainya. Dari Kepulauan Sula, Patroni Alpian dan Dino Berita 5 mengabarkan.